Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini untuk pembelajaran Al-Quran Hadis Kelas 5 Kita sudah memasuki pelajaran 5 Yaitu Memahami hukum bacaan Mim Sukun Selanjutnya Kalian amati gambar berikutnya Oke Menurut anak-anak Gambar berikut ini Adalah seorang anak dan ibu atau ayahnya sedang ngapain Coba kalian simak baik-baik Kalian perhatikan Apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut Oke Jika kalian sudah tahu Kita akan lanjut Dari simakan kalian tadi Apa yang kalian ketahui tentang gambar diatas Betul sekali Nah sekarang Bapak mau tanya Tahukah kalian tentang bacaan Mim Sukun Oke untuk lebih mengetahuinya Mari kita ikuti urayan di bawah ini Membaca Al-Quran harus memperhatikan tata cara yang berlaku Diantara hal yang penting yang harus diperhatikan adalah tentang hukum-hukum bacaan dan penerapannya secara benar Pemahaman tentang hukum-hukum bacaan dan cara akan menjadi bacaan Al-Quran kita yang menjadi Pemahaman tentang hukum-hukum bacaan dan cara penerapannya yang benar akan menjadikan bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi benar Hal ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan Al-Quran surah Al-Mu'zamil Ayat 4 Oke anak-anak Sekarang kita lanjut ke Bacaan hukum Mim Madi Hukum bacaan Mim Madi Dalam ilmu tajwid terdapat beberapa hukum bacaan Tidak hanya hukum bacaan non-mati Namun ada pula hukum bacaan Mim Madi yang lain Misalnya hukum Mim Madi adalah salah satu hukum tajwid yang terdapat dalam Al-Quran Hukum ini berlaku jika Mim Madi bertemu dengan huruf-huruf tertentu Ada pun huruf-huruf tertentu Hukum Mim Madi yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu Terdapat tiga hukum Ada tiga hukum bacaan Mim Madi apabila bertemu dengan salah satu huruf hija'iyah Yang pertama Ikhva' Syafawi Yang kedua Idhom Mimi Yang ketiga Izhar Syafawi Nah berikut anak-anak kita akan mempelajari tentang Izhar Syafawi Apa itu Izhar Syafawi? Izhar Syafawi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila Mim Sukun Mim Sukun itu sama dengan Mim Mati Yang di atas Mim itu ada tanda bulat itu namanya tanda Sukun Bertemu dengan salah satu huruf hija'iyah Selain huruf Mim dan Ba Ya lupa ulang Huruf Mim Sukun bertemu dengan salah satu huruf hija'iyah Selain huruf Mim dan Ba Cara membacanya Cara membacanya tadi Bunyi Mim disuarakan dengan terang Dan jelas tanpa berdengung di bibir dan mulut tertutup Berikut huruf-huruf Izhar Syafawi Hurufnya ada 26 Disini bisa kalian lihat ada huruf A A Ta Sa Ya Ha Ho Da Da Ro Za Sa Sha So Do To Lo A Ro Fa O Ka La Na Wa Ha Ya Nah Nah Apabila Mim Sukun Bertemu dengan huruf yang 26 ini Selain Mim dan Ba Maka cara membacanya tidak boleh didengungkan Hukum bacaannya tadi namanya adalah Idhar Syafawi Ya Oke Kita ke contoh Berikut contoh Bagaimana hukum bacaan Idhar Syafawi Idhar itu artinya adalah Syafawi itu mulut yang jelas Bibir ya Yang keluar dari bibir Dan bibir harus ditutup Contoh Di huruf A Falahum Ya Ajrun Jadi humnya tidak boleh didengung Kemudian huruf Ta An Am Ta Mimnya mati bertemu dengan huruf Ta Juga namanya Idhar Syafawi An Am Ta Ya Bapak ulang Wailakum Sawabu Ya Kumnya tidak boleh didengung Lahum Jannatun Kumnya Didengung Tidak boleh didengung Alaihim Hafiz Mimnya Tidak boleh Mim Tidak boleh Hrufa Hrufa Hum Khairul Bariyah Lahum Darul Akhirah Ya Mim Sukun Semua Rob Bukum Zuru Rahmat Ila Fihim Reh Latun Am Zayyan Assama Faw Khokum Sab An Hum Shar Wul Bariyah In In Tum In Kum Tum Sod Yakin Wam Bu Lahum To'amun Zonantum Atum Ya Zon Nass Saw In Jaz Zau Hum Indah Urf Alayhim Ghair Lahum Fi Ha Ro'au Hum Hum Nya Tidak Boleh Dengenggung Qalu In Nahum Kanu Ya Seperti itu Fahum La Yarji'un Alam Naj'al Alayhim Walah Am Hil Hum Lam Yakun Ya Berikut Seperti itu Contoh-contohnya Oke Anak-anak Untuk lebih Memantapkan Pemahaman Kalian Disini Ada tugas Mandiri Kalian Kerjakan Ya Di Buku Tulis Nanti Setelah Selesai Dikerjakan Di Buku Tulis Dipoto Dan Dikirim KWA Pribadi Bapak Disini Ada Surah Alfil Ya Apa tugas Kalian Tugas Kalian Adalah Mencari Hukum Bacaan Idhar Syafawi Yang Terdapat Di Dalam Ayat Tersebut Ya Bisa Dilihat Contoh Yang Di Atas Ya Cara Mengerjakannya Oke Jika Sudah Paham Untuk Materi Kita Hari Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Hukum Sampai Sampai